Well, hello peeps, welcome back again to the Jack Hells Kali ini setelah lama gue gak bikin video, akhirnya gue bikin video lagi Kali ini gue akan memainkan salah satu video game yang sebenernya udah lama yaitu Mon and Blood Warband Game keluaran yang sekitar tahun 2009 kalau gak salah Dan gue udah mainin game ini sejak SMP mungkin Tapi akhir-akhir ini gue gak mainin game ini Dan kayaknya game ini gue akan jadiin series di channel ini Jadi jangan lupa untuk stay tune dan jangan lupa untuk subscribe, like video ini jika kalian suka Dan juga lonceng di bawah ini aktifin biar kalian selalu update dengan gameplay-gameplay Mon and Blood terbaru Langsung aja gak usah lama-lama kita mainin game ini Oke, jadi welcome adventure, simon and blood warband, blablabla langsung continue Oke, kita pilih gender, kita pilih male, laki-laki Nah, jadi di Mon and Blood ini kita harus milih bapak kita ini sebenernya apa Nah, pilihan ini tuh dapat pengaruh ke stat kita di in-gamenya Gua pilih hunter sih You are son of family, blablabla Gua bisa banyak baca langsung aja Ini sama aja, nanti pengaruh sama Stat di in-gamenya sendiri Gua pilih stepchild Biar bagus untuk riding horse nya Yang ada life Gua jadi Smith mungkin Smith Lalu petunceng Last for money and power Only now exactly what caused you to give up and hold up You can adventure and ride to your destiny Oke, gua langsung ngenaikin attribute dulu Oke guys, gua udah selesai ngedit attribute nya Kalian bisa nyuntuh sih ini stat nya Tapi kalian bisa eksperimen untuk ngedit stat yang lainnya Terserah kalian sih Langsung dana aja, gak usah lama-lama sih Nah ini, kita harus beli salah satu kota yang nanti kita singgahi untuk game pertama kalinya Gua pilih Rodox Rodox Langsung continue Langsung continue Langsung ke in-gamenya itu sendiri Oke guys, kita udah masuk ke in-gamenya Oh Oh iya Ini gua agak ingat sih Ini kalau gak salah ada bandit maunya rang Oh iya bener Rasain Aduh aduh Anjir Eh Oke Udah mati rupanya Ini masih awal game Masih simple itu Nanti kalau udah Di pertengahan game Lu bakal lawan Yang Bahkan Ratusan orang Bahkan Sampai 300-200 orang Ini masih satu orang Masih gampang Masih gampang Oke Oke Kita ke ini simperkan dulu Eh Kayaknya soalnya Terlalu gede Gua kecilin dulu ya Bikin game lagi Kali ini Kita kayaknya Dapat misi dari si Merchand ini Kalau gak salah misi pertama yaitu Ngerekrut 5 orang tribesmen Setau gua Oh iya bener Kita harus nyari 5 orang tribesmen Di village Terdekat Rescue Gua udah paham Oke Kita sendirian Tanpa ada siapa-siapa Kita langsung aja Nyari Orang-orang Yang mau Untuk bergabung Dengan kita Melawan Para Raja-raja yang lain Rekrut for linter Semoga dapat 5 Langsung Anjir cuma 3 Gak masalah kita Cari lagi yang lain Live langsung Yang paling dekat mana Oke disini Oke Gua sebenernya punya trik ya Kalau lu Bosun kalau nunggu Kayak gini Lu tekan aja Control sama space Nanti Otomatis ngeframe skip sendiri Oke Belum-belum udah Lawan badit Ampas nasib gua Sumpah You have to anchor 4 loot Looters You have 4 trip fit 4 battle against fun 4 lawan 14 Gak adil sama sekali Sumpah Gak adil Tapi kita coba aja dulu Gua atur strateginya dulu Orang-orang Orang-orang gua taruh disini Masuk ke mode first person Jadi sebenernya gampang sih Kalau lu mainnya Pake strategi Jangan main langsung Asal Barbar langsung Nyerang gitu aja Tapi harus pake strategi Yang jelas Ini bisa mode first person Jadi kalau lu pake archer Lebih gampang Kalau pake mode ini Langsung serang Bosku Anjir-anjir-anjir-anjir Woi 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 Oke Sorry agak ngedrop FBs nya Tapi kagak masalah sih Masih-masih lancar aja Aduh-aduh Sakit-sakit amat Gak se-aduh Mati pula Anjir Oke jadi Sebenernya spek Ini masih spek Yang agak rendah sih Jadi sekarang Untuk ngerekam Agak-agak Gimana gitu Ngerek-ngerek-ngerek Gimana gitu Tapi gak masalah sih Sementara ini masih lancar aja Oke Pasukan mati Semua lagi Jadi ya Kayak gini mainnya Mode-mode hack-end slash Benernya sih Tapi Ini versi sandbox Jadi Lu dapat ngelakuin Apa semau lu Yang lu suka Kalau luter ini sebenernya masih gampang sebenernya sih Karena mereka ini masih kroco-kroco ibaratnya Tapi kalau jumlahnya banyak ya Ngeselin Anjir Astagfirullahaladzim Sumpah Jangan sampai mati Jangan sampai mati Jangan sampai mati please Jangan sampai mati Malu gitu udah Game pertama kok Langsung mati 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 lho Gak gak kena Mantap Tinggal 2 kayaknya Oh iya bener Tinggal 2 Tinggal berapa orang mau satu kalau tinggal satu mah gampang tekan shift untuk ngezoom jadi kalau yang main panas sih anjir enggak kena lagi jadi ya emang-emang agak sulit di sini karena ya udah pakai terus buah lagi Oke mati semua kayaknya Hai atau masih ada Oh udah mati semua Hai kehilangan dua orang satu citra 12 meninggal dua orang yang cedera dari sisi musuh protok tribesmen jadi kursi momen tidak dapet beberapa equipment yang ala equipment equipment yang ya bisa dibilang rendahan sih tapi kita ambil semuanya nanti soalnya kita jual lagi di pertengahan game kita fokus untuk nyari tribesmen dulu ya ke sini iblis rekwit dapet dua lagi Hai gue frame skip biar cepat oke sekarang mana mercancenya oke otot tefer ke tefer Oke gua dari tefer sekarang sekarang mana sih mercancen itu oke nih look unit more men right now you have only five in your party vote tag the mail few mena ya Hai pokoknya pokoknya suruh nyari lima orang wah broken ini 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 game broken sumpah udah dapet lima lho kok masih Hai aduh ketemu sih level apa aja dulu strength 10 kita level up kayaknya sih inventory management biar kita dapat eh space buat ngatur-ngatur barang lebih lebih banyak Hai yakin yang nggak bisa anjir Hai kerajaan ini ada vis oh ya kalau ada visi itu biasanya dalam waktu dekat itu ada turnamen kalau lu emang udah pro lo bisa aja eh gabung itu turnamen karena turnamen itu kalau lu menang lu dapatin duit dan duitnya itu enggak main-main lumayan cukup banyak sih sekitar seribu denar atau dua ribu tiner dida dinar sorry Hai oke jadi gitu lebih dari lima seharusnya Hai tribesmen ya Hai ke kita learn where the hostage or health eh nanti aja sih join turnamennya kita fokus misi ini dulu Hai ke sekarang mana ini Hai tadi katanya Hai suruh Hai nyari Oh ini ini yang warna biru nih ini musuhnya penuh proper I've been looking for you tell me where you keep your prisoner and I'll let you go langsung serang gak selama-lama dia selama-lamat gampang amat Hai anjir berkabut sumpah ini pertama kali gua lihat eh berkabut kayak ini sebelumnya enggak pernah lho Hai musuhnya sebelah mana musuhnya Hai ke musuhnya masih Hai anjir jauh amat Hai Oke kita tungguin aja kita punya satu crossbowmen jauh amat ya musuhnya ya Hai apa langsung charge Hai Oke pukar semuanya mulai nembak kayaknya sih udah deket musuhnya Oh ya udah deket bismillahirrahmanirrahim Hai kakak kena charge kelamaan wuuh kena bosku mati lho oke anjir cepet banget cepet banget kalau empat orang your victory is three looters, kill out one, rober one oke yang rober ini yang kita cari i'll go for you from here and learn and you will never hear of me spare your life oke jadi kita sudah dapetin ini lokasi si hostages nya oke aku ambil ini, aku ambil ini oke, gak usah kita bantu aja kita bantu sih ini, kongnya menemis checkline at your service loh battle nya udah selesai anjir oke biasanya disini, kalau gak salah bandit liar move around shown map oke deket langsung kesana gak usah lama-lama attack the hideout sumpah ini pertama kali gue main kok ada kabutnya kayak gini sebelumnya itu cara-cara aja sih gak tau mungkin settingannya gua ubah kalau gua agak lupa sih karena gua ya orangnya pelupa jadi gua gak tau kalau settingannya gua ganti atau enggak tapi yang jelas sebelumnya itu gak pernah ada kayak kabut-kabut kayak gini tapi kalau gini keliatan lebih bagus sih tapi ngerepotin juga aslinya kena anjir gak kena bismillahirrahmanirrahim aduh gimana ini oke lang uh langsung naik proefisiensinya kena lagi langsung kena kot posku turun aja ya kayaknya kayak pedang lebih enak lebih kerasa kalau pakai pedang gitu misalnya gua ngendup kalau pakai cruise bow ini apa-apaan ini malah melempar pakai batu mati loh mati loh cuma gitu aja ya elah cepat amat ini deh ini kayaknya oke bener-bener beradar oke rame amat bangsat balance falchion kita ambil kita jual nanti oke kita ambil bukannya ini aja sih 17 17 jadi kalau lo mau ngambil barangnya mau suruh harus pilih-pilih dulu sebenarnya gak gak perlu pilih-pilih juga gak apa-apa cuma nanti ujung-ujungnya kita jual lagi itu biar lebih banyak hasilnya kita jual aja dulu sih oke habis kita jual kita dapat uang 204 lumayan kita ke mercan tadi di tavern oke bosku udah selesai saudara lo udah aman the money is most welcome my name to have been service uang 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 oke berarti ini kita harus pertahanan kita harus pertahanan orang-orang yang ada di kota mercan terutama nanti kita dikasih another one heart dreamer or maybe more oke siap oke gue siapin senjata gue aja oke mana-mana mana musuhnya mana musuhnya oke anjir pake pipri say dong keroyokan anjir anjir yang bener amat lawan cewek loh mati pula ceweknya sumpah ini ini game gila bener sih ini game cewek loh lawannya mamam tuh mana lagi mana lagi musuhnya mana lagi sumpah ini game hardcore sih menurut gue lu lawan cewek loh kalau kayak gitu ya gimana ya agak agak keras oke langsung kembali oke kita dapat 200 denar let every villain learn to fear the name of jackals yes no couple of blah 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 intinya si merkan preparing to live town in short while it's been an honored to know you good luck oke jadi ini misi pertama udah selesai terus kayaknya gue mau join turnamen dia let's bet on yourself langsung 100 denar gak usah lama-lama participantnya ada 64 ini sistemnya turnamen there will be two teams with four fighters each fight in the next round jadi gue kasih tips and trick sebenernya main turnamen ini gampang kalau lo suka sama item yang lo dapet karena kalau kayak item apa kayak weapon full arm itu sumpah sulit amat anjir sakit dong sakit amat aw 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 mati loh eat eh mati mati anjir astag wohal adi you have been bested in this melee but the master of ceremony declare a recognition of your skill and bravery allowing you to take part in the next round oke kita bisa lanjutin kita dikasih kesempatan lagi langsung pasang 200 100 lagi jadi total 209 anjir gini lagi mati mati mana lagi musuhnya ini astagfirullah sulit ya kayak gini nih kalau main turnamen kena loh astagfirullah kita main crossbow aja sih gua pilih main awal kita tau makai crossbow astagfirullah kaget danjir rasain rasain mati loh mati loh mati mati loh level up dong level up 100 lagi langsung next round gak selama-lama ya elah dari tadi cuma gini aja oke mantap mantap oke tinggal dua orang pake kuda udah semua gua panah aja disini set gak kena sumpah gua gak bagus ini aim keset gak kena lagi mantap amat uh langsung kena kudanya saudara baru mau gua selesain oke next round again mana musuhnya uh ini oh mantep mate kon mate kon kemarin anjir kakak mati mati ee 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 nah tinggal empat partisipan kita udah masuk berarti semifinal mana musuhnya mana ee ee belum apa bapak ee 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 kita hindarin dulu teman teman net langsung ini ini kita pakai ak bu biasa enggak pakai krusbo jadi aduh masya Allah kalau pakai krusbo gitu enak recallnya enggak langsung itu pakai krusbo makanya sakit amat astag astaghfirullah adim astaghfirullah nah menang lagi dong oke kita masuk ke final moga menang saudara-saudara dimana ini musuhnya oh sorry kagak sopan amat ini si youtuber kok mal tengah-tengah kayak gitu anjir eh 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 ampun 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 cumpah bercanda gua bercanda uh uh menang dapet bro anjir 3980 4000 denar masih ini masih game-game awal ini kita dapet ini go to castle join the feast jadi tamu terhormat dong kita ketemu nih para kesatria kesatria ini namanya apa count kalau di rodok namanya count kalau di eh saranit kalau gak salah siapa gitu habib atau sheikh gitu gua lupa sih tapi sorry ya kalau salah atau menyinggung tapi ini gak menyinggung soal agama tapi ya di game ini ya kayak gitu kita ke king grafit i'm jack i'm jackal and your service ya terima kasih oh iya jadi kalau kita menang fish itu kita bisa sumbangin kemenangan kita sama ini para cewek-cewek dari kerajaan ini lady alien you must be jackals we have to honor you watching that you distinguish yourself in the recent tournament sister of conest rock oke dia masih jomblo rupanya oke oke dia cantik sih my lady i would like to dedicate myself in the recent tournament to you oke jadi gini ya kalau lo menang turnamen lo dapat assume mendedikasikan kemenangan lo ke lady lady ini nanti lo dapat nikah sama lady lady ini untuk ya sekedar sedikit buff library nya ya mungkin bisa jadi internal storage lo kalau lo kemana terus kebanyakan item lo bisa store di lady ini cuma kalau gue gak salah gak bisa buat anak sih disini sorry ya untuk yang penggemar simulasi disini gak bisa buat anak oke mungkin kali ini cukup segini aja dulu nantikan episode-episode selanjutnya di the jackals tentunya semoga aja gue bisa istikomah main game ini dan dan jangan lupa untuk selalu tonton channel the jackals karena kayaknya gue akan main game-game lainnya selain game ini tapi game ini gue akan jadiin series tetap nanti gue akan update sekitar kalau gue gak sibuk mungkin seminggu sekali gue update video dari game ini so stay tune di jackals jangan lupa untuk subscribe dan like video ini kalau kalian suka dan nyalakan lonceng di bawah oke goodbye bye